Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MAH WATCH Well, kali ini aku akan mereview salah satu barang yang bener-bener termasuk salah satu seri Sultan ya Barang apa itu? Ini dia Stay tuned Ini adalah salah satu 55th anniversary Seiko Diver Watch ya Ini temanya yang diusung Seiko, kali ini adalah 55 tahun anniversary dan dia punya lambang killer whale disini ya Well, apa isinya yang di dalam sini? Langsung aja ya Ini adalah manual dan ini adalah international warranty book Langsung aja Voila Well, boxnya cukup eksklusif ya Nggak kayak anniversary yang udah-udah Seiko biasanya cuma ngasih box regular Dengan ada logo biasanya anniversary Atau mungkin special edition Well, kali ini Seiko bener-bener special banget ya Nggak kayak biasanya sih Oke, lihat sih ada apa lagi Oh, no Oke, cuma ada ini Aku rasa beberapa dari kalian udah ada yang familiar ya dengan tipe ini ya Karena ada salah satu versinya yang termasuk di 55th anniversary ini yang merupakan trilogy ya Satu kesatuan ya Jadi dia punya box eksklusif Namun di dalamnya itu udah merumahkan trilogy ya Nah, ini adalah Seiko ngeluarkan yang per piece-nya ya The History of Seiko Diver's Watch 1975 atau 1975 Well, seperti yang kita lihat semua Kalian pasti udah ngenal banget ya Terutama bagi penggemar Seiko Atau penggemar model ini Pasti udah tau kan Ini model apa Well, ini adalah Tuna Auto 1000 Ya Ini adalah Tuna Professional 1000 meter Well, langsung aja Aku kasih bahasan singkat Untuk diameternya ini cukup besar ya Kurang lebih Totalnya di 53 mm Dengan bezel keramik Dengan rotating bezel yang cukup Crisp ya Renyah Solid Dan nggak terlalu loose Ini nice banget Dan untuk automatic movement-nya Seiko ini menggunakan Caliber 8L35 Dan bagi kalian yang belum tau Caliber 8L35 ini Juga dibuat khusus Di dalam studio Grand Seiko Untuk Seiko ini juga Memiliki fitur Hack and winding Jadi kalau kalian set Vola Dia detiknya akan berhenti Dan ini Untuk cara settingnya Juga sama Seperti yang lain Dan dia memiliki fitur Hand winding ya Untuk memenuhi power reserve Secara instan Nah, untuk bahannya sendiri Seiko ini Menggunakan Titanium ya Karena bodinya yang cukup bulky Dan lumayan cukup tebal ya Jadi Seiko menggunakan Body titanium Untuk talinya Menggunakan Silikon rubber ya Yang sebetulnya Silikon rubber-nya ini Walaupun lembut Tapi Dia cukup kokoh ya Tapi untuk buckle Sama holdernya Tetap menggunakan Titanium juga Wow Jadi buat kalian yang Udah familiar dengan Titanium Pasti udah Tau ya Kalau Titanium ini Sebetulnya Walaupun Lebih ringan Namun sebetulnya Lebih kuat dari stainless steel ya Dan kelebihannya lagi Dia Adalah anti korosi Jadi buat kalian Yang biasanya Punya bermasalah Dengan Keringat Yang acidnya Terlalu tinggi Atau Berhubungan dengan Tempat-tempat yang Udaranya Kurang bagus ya Sebetulnya Ini adalah Jam yang sangat cocok Buat kalian ya Dan Lebih cocok lagi Buat kalian-kalian Yang memang Udah menjadi Hardcore fansnya Seiko ya Terutama yang Udah mengenal Seiko dari Gak cuman Hanya sekedar model Tapi dari segi Historical juga ya Ini cocok banget Buat kalian Aku rasa Salah satu Anniversary ini Tetap wajib Masuk dalam koleksi sih Dan untuk Kacanya sendiri ya Kacanya ini Memang flat Tapi dia Mudah menggunakan Sapphire crystal Dengan air coating Jadi Bisa dibilang Clean banget Modelnya ya Ini salah satu yang Daya tarik dari Seiko yang aku suka Bentuknya bulky Dan Tuna ini Juga Salah satu Model Dari jam Seiko yang Aku suka Karena Modelnya sangat khas ya Walaupun Bulet Simple Tapi justru ini Yang membuat dia itu Menjadi khas ya Ibarat kata Orang kalau udah pake ini Orang pasti bilangnya Akan Tuna Seiko Jadi Jarang banget Ada Brand lain Yang bener-bener Mirip Oke Sekarang kita coba On hands Diameternya Cukup besar Kalau dibandingin Sama Franken Monster aku Cuman bedanya Kalau Franken Monster aku Dia ini Lucknya ada di luar Sedangkan Yang menarik Dari Tuna ini Walaupun Karena diameternya Besar Dia memiliki Hidden Luck Jadi Luck ini Baru Kelihatan Kalau Seandainya Kamu lihat Dari Backcase Lucknya Dia ada Di dalam sini Oh iya Untuk kalian Yang suka Gonta Ganti Strap Lucknya Dia punya Ukuran Kurang lebih 22mm Jadi Kalian Terserah Mau ganti Ini Dengan Bracelet Mau Dengan Zulu Atau Nato Atau Tetap Stays Di Originalnya Dengan Silicon Rubber Terserah Kalian Tapi Tetap Jangan Lupa Untuk Perhatikan Size Lucknya Dan Untuk Penggantiannya Juga Mudah Di dalam Luck ini Terdapat Luckhole Jadi Kalian Tinggal Dorong Spring Bar Menggunakan Jarum Itu Juga Sudah Cukup Untuk Plug And Play Strap Seiko Oh iya Untuk Yang Belum Yakin Akan Diameternya Ini Aku Kasih Kalian Langsung Ukuran Diameter Bodinya Adalah 51,86 Jadi Ini Buat Kalian Yang Suka Dengan Jam Jam Besar Ini Cocok Sekali Buat Kalian 51,85 Kurang Lebih Kalau Dibulatkan Sekitar 5 2 2 Millimeter Ya Atau 52 Millimeter Dan Untuk Yang Penasaran Sama Ketebalannya Ini Aku Ukur Juga Well Ini Kurang Lebih Miliki Ketebalan 17,75 Ya Atau Mungkin Hampir 2 Centi Ya Kalau Dibulatin Mungkin 18 Millimeter Ya Tapi Ini Kurang Lebih Ketebalannya Dia Adalah 17 Millimeter Titik 71 Ya Mungkin Aku Bisa Buletin Di 18 Millimeter Ya Jadi Kurang Lebih Hampir 2 Centi Big Bold Beautiful Tapi Benar Benar Tough Banget Ya Dan Salah Satu Kelebihan Dari Movement Ini Dia Juga Udah Memiliki Shock Resistance Ya Well Oke Inilah Seiko Tuna Automatic 1000 55 Anniversary Buat Kalian Dan Jangan Lupa Ini Adalah Limited Edition Dengan Limited Number Dan Kurang Lebih Seiko Ini Dibuat Hanya 1100 Ya 1100 Di Dunia Jadi Pastikan Kalau Kalian Ingin Berburu Ini Buruan Sebelum Kehabisan Kalian Mungkin Bisa Langsung Berburu Di Jamtangan Dotcom Langsung Cek Aja Website Kita Jangan Lupa Kodenya Adalah SLA 041 1 Atau SLA 041 J1 Atau Mungkin Kalian Cukup Ketik SLA Seiko SLA Itu Nanti Biasanya Dia Akan Muncul Sendiri Kalian Juga Bisa Berburu Ini Melalui Aplikasi Jamtangan Dotcom Oke Inilah Seiko 55 Anniversary Tuna Auto 1000 Buat Kalian Oh Iya Untuk Kalian Yang Suka Dengan Video Jangan Lupa Subscribe Like Kalau Suka Dislike Kalau Nggak Suka And Then Jangan Lupa Yang Mau Belanja Bisa Langsung Kunjung Website Kita Di Jamtangan Dotcom Dan Kalian Bisa Undo Aplikasi Juga Di Jamtangan Dotcom Juga Kalian Bisa Belanja Via Aplikasi Juga Oke Sekian Dulu Untuk Review Kali Ini See you On The Next Video Bye Dulu